Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Intro Mencontoh bagaimana cara makan dan minum Rasulullah salallahu alaihi wasalam Seorang muslim perlu meneladani setiap perbuatan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Dari hal terkecil hingga hal-hal besar Salah satunya adalah adab ketika makan dan minum Sebagian besar muslim sudah tahu bahwa adab sebelum makan dan minum Salah satunya adalah berdoa Kebanyakan saat sekarang ini kita melakukan makan dan minum sesuka hati Tanpa memikirkan dampak kesehatan dari cara kita makan dan minum Berikut cara dan makan ala Rasulullah salallahu alaihi wasalam 1. Mencuci tangan Adapun anjuran ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, artinya Rasulullah salallahu alaihi wasalam, jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu Dan ketika beliau ingin makan atau minum beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum Hadis riwayat, Abu Daud nomor 222, An-Nasai nomor 257, disohikan Albani dalam syahih An-Nasai 2. Membaca basmalah dan berdoa Adab makan dan minum sesuai anjuran Rasulullah salallahu alaihi wasalam, yang pertama yaitu berdoa sebelum makan dan minum Imam Ahmad mengatakan, bahwa jika dalam satu makanan terkumpul empat hal, maka makanan tersebut adalah makanan yang sempurna Empat hal tersebut adalah menyebut nama Allah saat mulai makan, memuji Allah di akhir makan, banyaknya orang yang turut makan, dan berasal dari sumber yang halal Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah salallahu alaihi wasalam Dalam sebuah hadisnya, yang artinya Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendatlah ia membaca, Bismillah, dengan menyebut nama Allah Jika ia lupa membacanya sebelum makan maka ucapkanlah, Bismillah hi fi awalihi wa akhirihi Hadis riwayat, Tirmidzi Ya Allah, semoga engkau berkenan memberikan berkah, kemanfaatan, kepada kami atas apa yang telah engkau anugerahkan kepada kami Dan semoga engkau berkenan menjaga kami dari siksa api neraka yang menyakitkan Tiga, menggunakan tangan kanan Apabila salah seorang dari kalian makan, maka hendatlah makan dengan tangan kanan dan apabila dia minum, minumlah dengan tangan kanan Karena setan apabila dia makan, makan dengan tangan kiri dan apabila minum, minum dengan tangan kiri Hadis riwayat, Muslim Empat, larangan makan dan minum sambil berdiri Dari Abi Said Al-Hudri sesungguhnya Rasulullah s.a.w. melarang minum sambil berdiri Secara umum Rasulullah s.a.w. dalam praktiknya lebih sering minum sambil duduk Bahkan dapat dikatakan selalu minum dalam keadaan duduk Kecuali dalam kondisi tertentu di mana Nabi terpaksa minum sambil berdiri Adap makan dan minum sesuai anjuran Rasulullah s.a.w. ini penting dipraktikan setiap harinya karena juga berkaitan dengan kesehatan Ketika makan hendaknya kamu duduk karena pada saat makan dengan posisi berdiri organ dalam tubuh tidak berfungsi dengan baik Yang meliputi usus lambung dan ginjal 5. Makan dengan tiga jari dan menjilat jari jemari Makan dengan tiga jari dan menjilat jari jemari merupakan adap makan dan minum sesuai anjuran Rasulullah s.a.w. Hal ini disebutkan dalam suatu hadis yang artinya Dahulu Rasulullah s.a.w. makan dengan tiga jari dan menjilati tangannya setelah makan sebelum beliau bersihkan Hadis Riwayat Muslim Adap ini juga berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari oleh Ibnu Abbas radiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda Jika salah satu di antara kalian makan, maka janganlah ia bersihkan tangannya sehingga ia jilati atau ia minta orang lain untuk menjilatinya 6. Tidak bernapas dalam wadah ketika minum Adap makan dan minum sesuai anjuran Rasulullah s.a.w. berikutnya yaitu tidak bernapas di dalam wadah ketika minum dan bernapas di luar wadah 7. Larangan makan terlalu kenyang Saat merasa sudah cukup kenyang maka berhentilah untuk memaksa makan karena dapat berpotensi membuat perut sakit Organ pencernaan belum tentu bisa mencerna banyaknya makanan yang masuk Hal ini termasuk dalam adap makan dan minum sesuai anjuran Rasulullah Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Tidaklah anak ada memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut Cukuplah bagi anak ada memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya, diisi, untuk makanan, sepertiga untuk minuman Dan sepertiga lagi untuk bernapas 8. Berdoa selesai makan dan minum Setelah diawali dengan doa, maka ditutup juga dengan doa Adap makan dan minum sesuai anjuran Rasulullah ini tentu sebagai ucapan syukur terhadap makanan yang telah disantap Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan minuman ini serta jadikan kami sebagai orang-orang Islam Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!